Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi kita bertemu dengan Pak Denny dalam pelajaran ICT Nah untuk hari ini teman-teman akan belajar membuat gambar hutan cemara Yang dibuat menggunakan shapes yaitu triangle dan rectangle Cuma 2 shapes itu saja Tapi nanti teman-teman akan kembali praktek melakukan select copy and paste Untuk membuat gambar pohon cemara yang jadi banyak Oke sekarang kita akan mulai Lalu ini akan kosongkan areanya Kita akan mulai menggambar pohon cemaranya Dimulai dengan membuat batang pohonnya Menggunakan rectangle Kita klik rectangle nya Lalu kita buat seperti ini Kemudian setelah selesai Kita akan buat daunnya menggunakan triangle Atau segitiga Di sini kita akan menggunakan 3 buah triangle Ini teman-teman Kemudian kita akan hapus bagian rectangle yang di dalam segitiga ini Menggunakan eraser tools Jadi menghapusnya ya Jangan sampai terkena garis yang di bagian bawahnya Kemudian untuk membuat dahan pohon yang kedua Kita akan menggunakan triangle yang kedua Seperti ini Kita taruh di atasnya Lalu Kita akan hapus bagian dalam dari garis yang ada di dewar Kita akan hapus bagian dalam dari garis yang ada di dua rectangle ini Menggunakan eraser tools Seperti ini kita hapus Juga sama ya Kita hapus Kemudian garis bagian bawahnya kita hapus Lihat teman-teman ya Jangan sampai garisnya Kocor Seperti ini Sudah selesai Kita akan buat lagi Satu dahan pohon yang ketiga Menggunakan triangle juga Kita akan taruh di bagian paling atas Seperti ini teman-teman Lalu kita akan hapus Kembali bagian dalamnya Menggunakan eraser tools Ini dihapus pelan-pelan ya Menghapusnya Kemudian yang sebelah kiri Setelah selesai kita hapus Kiri dan kanannya kita akan hapus garis di bawahnya Seperti ini Sehingga menjadi Gambar Dahan pohon yang Hanya satu saja Oke Kemudian Untuk membuat pohon cemara ini jadi banyak Kita kembali belajar menggunakan Select copy and paste Kita pilih Yang pertama yaitu Menggunakan select Jangan lupa Transparent selectionnya Harus ada tanda checklistnya ya Setelah kita select Kemudian kita kurung Pohon cemara ini Oke setelah dikurung Kemudian kita copy Kemudian kita klik paste Pohon cemara yang kedua sudah jadi Kemudian kita klik lagi paste Untuk bikin pohon yang ketiga Nah pohon ini bisa kita Kecilkan ukurannya Atau kita besarkan Seperti ini teman-teman Bisa dikecilkan sedikit ya Tapi jangan sampai terlalu kecil Karena nanti jadi pecah gambarnya Kalau terlalu kecil Setiap paste lagi Untuk gambar pohon cemara yang keempat Seperti ini Lalu padini paste lagi Untuk dapat pohon cemara yang kelima Seperti ini Paste kembali Untuk pohon cemara yang keenam Padini akan kecilkan sekarang ukurannya Seperti ini Lalu kembali padini paste Untuk pohon cemara yang ketujuh Seperti ini teman-teman ya Oke Kemudian padini akan buat satu lagi Dan kecilkan ukurannya Kalau sebelah sini Padini akan paste sekali lagi nih Untuk di bagian bawah sini Nah seperti teman-teman Oke sekarang Sebelum diberi warna Padini akan kasih garis pemisah Untuk langit dan bagian bawahnya Atau tanahnya Menggunakan brush Padini pilih yang brush bagian kiri atas Lalu padini buat garis Seperti ini Untuk membuat pemisah antara langit Dengan bagian bawahnya atau tanahnya Seperti ini Bentuknya tidak harus lurus ya Boleh seperti ini Jadi tidak berbentuk garis lurus Karena menggunakan brush Kecuali teman-teman menggunakan line Itu bisa lurus Kalau brush tidak bisa Seperti ini ya Oke kemudian padini akan kasih warna Untuk langitnya seperti biasa Menggunakan warna biru langit Kemudian bagian bawahnya Padini gunakan warna hijau gelap Seperti ini Kemudian untuk bagian daunnya Padini akan gunakan tiga warna Yaitu warna hijau gelap Kemudian padini gunakan warna kuning Lalu warna hijau terang Untuk dahan atau batang pohonnya Padini gunakan warna coklat Oke Alhamdulillah Sudah selesai teman-teman Gambar pohon cemara Yaitu gambar hutan cemaranya Silahkan teman-teman praktek di rumah Jangan lupa gunakan select copy and paste Yang menggunakan Microsoft Paint atau Paint X Oke terima kasih padini akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax